Mungkin kalau netizen, mungkin netizen jodoh-jodohin karena mereka baper kan Terbawa suasana, terbawa cerita juga kan Jangankan netizen, jangankan orang-orang gitu kadang kita berdua juga suka baper Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke Rauh Ya Ilyas sama Hana sedikit dong Gimana sih kalian dapetin awalnya kemistrinya di sinetron ini sendiri Awalnya kita dapet kemistri Ya karena kita perkenalan dulu sih Awalnya kan sebelum kita masuk ke dalam cerita Kita harus benar-benar tau siapa Hana dulu dan siapa Ilyas dulu gitu kan Kita sama saling kenal dulu Terus pas kita liat-liat cerita memang karena ceritanya itu memang kita harus dapet banget kemistrinya Ya akhirnya waktu itu kita tukeran kontak lagi seperti itu Akhirnya kita telpon, kita telponan, kita bahas Terus abis itu aku juga kasih dia ada beberapa referensi film Selasa ada film Korea sekretaris Kim Dan akhirnya kita nonton, kita bareng-bareng Terus abis itu kita discuss Itu sih Tapi semuanya udah kenal atau memang baru kenal di sinetron ini Sama sekali belum kenal Sama sekali kita baru kenalnya di sinetron ini Dan waktu yang deket juga Bisa sedekat ini kan waktu yang deket juga Waktu yang bentar banget Enggak yang berbulan-bulan udah kenal gitu Kita baru kenal terus langsung bisa sedekat ini Kalau aku liat dia itu Aku kan masuk di episode 11 ya Barulah aku kan masuk Di antara semua pemainan aku liat dia baik-baik lah Cuma aku liat dia tuh humble banget Humble, terus dewasa, baik Anaknya asik juga, seru Kebongan kemistrinya gimana sih? Maksudnya kan kenal lama kan butuh proses juga ya Jadi mungkin karena kita sama-sama gini Dan kebetulan aku tipikal orang open-minded Dia pun juga sama Dan akhirnya kita sama-sama bisa menerima masukan Dan kritikan kita masing-masing gitu kan Dan itu membuat kita, membuat kemistrinya kita tuh jadi bagus gitu Nah karena dia, aku merasa sih Hana ini jadi pendengar yang baik juga buat aku gitu kan Dan aku pun juga ibaratkan sering dikasih Masukan juga sama Hana Kita saling kasih masukan gitu kan Dan akhirnya membuat kita, membuat scene by scene dari sebuah cerita tuh akan lebih menarik Jadi kita sebenernya udah racik gitu loh ke sisinya gitu Dan akhirnya kemistrinya terbentuk lah Tapi pas kenalan untuk ketukeran kontak ada modus-modus gak di kalian? Sebenernya enggak sih, enggak ada sih Cuma dia gentle sih dia Mungkin kan karena pertama tuntutan kerjaan juga ya Tapi sebagai cowok bagus lah Dia berani hubungin aku duluan Aku DM, DM Instagram Karena aku dikasih challenge awalnya kan Dikasih challenge Nih aku kasih nih track record, track masalah gitu kan Di dalam cerita ada perempuan masuk tadi Apa nih ceritanya gitu, karena aku merasa Dan ternyata, waduh, lumayan mikir juga nih Dan aku juga belum kenal dia gitu kan Awal-awal aku versi press sampe dia pas dia lagi tes kostum juga Nyenak diem aja Kayak hantu gitu kan Dan akhirnya aku mikir kan wah Kalau aku, aku menurut aku sebagai pemain juga harus berpikir Aku gak boleh kan Sebagai aktor tuh gak boleh Kita bermain sendiri gitu kan Semuanya harus dapat gitu kan Gimana caranya ya aku harus dapet kemistri gitu kan Kayaknya udah, coba aku deketin pelan-pelan Untuk ketinggalan membuat kemistri cerita loh Akhirnya kesini-kesini kita dapet Dan kita aku dealing sama dia Ya kan sih, atau dealing sama anaknya Kita main senatural mungkin Itu karena banyak banget orang komen-komen Ini tuh kayak suami aku deh Ini gitu deh, ini kayak kehidupan nyata aku deh Makanya aku buat cerita di dalam Arman sama Inga Di dalam mega seri senatural mungkin Bener-bener kita kalau adegan Misalnya anak kamu kan pernah jatuh kan Dia jatuh dari kasur beneran Aku juga jatuh dari kasur beneran Gitu gitu Dan kita juga terima kasih juga sama penulis yang menceritakan ceritanya yang unik banget Kita kerokan aja Aku dikerokin sama dia tiba-tiba tulisan suami gitu kan Itu gak ada ekspetasi banget gitu kan Dalam ceritain Tapi biasanya kan netizen kan suka Kalau yang dapat perannya nih gitu banget Dia jodohin gitu loh Nah tuh gimana ditangkepan sendiri Dia bilang Mungkin kalau netizen Mungkin netizen jodoh-jodohin karena mereka baper kan Terbawa suasana, terbawa cerita juga kan Jangankan netizen Jangankan orang-orang gitu Kadang kita berdua juga suka baper Misalnya kita nih Habis ini mau scene apa nih Scene romance Kita kan berdua nih berdua Terus nyesuaiin tempo dialog Ntar misalnya ada adegan Apasih Ntar kita baper sendiri Ntar kita punya imajinasi sendiri Terus ntar kita baper sendiri Ntar selesai beresin yang romance Ntar kita suka senyum sendiri Jadi kita berdua Kok mau gitu? Jadi ya emang gitu sih emang bener Netizen gini ya Apalagi sekarang jamannya Orang itu peter-peter banget Untuk ngedit video Bikin show motion lah Bikin play video Dan mereka itu Dari story kita misalkan aku lagi Eh di story apa? Dan mereka ngedit-ngedit digabung-gabungin Pake sound apa lah Jadi lucu Gitu kan Dan apalagi Ya pernah aku lagi bukain minumnya Sama si Hana kan Direkam lah sama si Ada mami Tina Ternyata yang jadi mami Tina Tiba-tiba Yaudah di slow motion Apalagi Lucu juga ya Gitu-gitu sih Tapi sebenarnya Untuk nangkat tanggapan netizen itu Aku juga bersyukur Dengan itu juga Kita Kita menjadi lumayan Mendapatkan 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 Berhasil kan Jadinya Kan Kayaknya berhasil Maksudnya Banyak netizen Juga Buker Gimana sih tanggapan Kalian Aku seneng banget Sih Sangat seneng Banget Sangat seneng Banget Apalagi Sampai netizen Pada Baper-baper Berhasil Kan Karena Kita juga Buker Kehidupannya Apa? Seneng banget Aku jawab dulu Aku seneng banget Pokoknya Kalau misalkan Netizen Kayak gitu Sampai ada Hashtag Kawal Sampai halal Itu tuh Wow Sampai kayak gitu Dan mereka pun juga Suka sama kita Tuh Gak hanya Sekedar suka Kadang-kadang Sampai ke lokasi Sampai mereka Kadang-kadang Ada Maen-maen Marahin aku Awas ya Ide disakitin Terus ada juga Si Apa Apa Namanya Aku juga Seneng juga Sampai Beberapa Aku lihat Mention di Instagram Aku Sampai ada Palu Mau digetokin Di kepala aku Gitu kan Aku seru juga ya Kalau aku lagi nyebelin Ada juga respon-respon Yang menarik juga Yang Kelaku adegan Sampai Yang lagi lucu-lucu Sampai Anak kecilnya Saya Papanya Sampai keluarga Sampai ketawa-tawa Dan Kira Seneng Seneng banget Tapi Dijodohin juga Dijodohin juga Dijudungnya nyata Seperti apa Akankah Kalau sampai halal Terwujud Atau gimana Insya Allah Kalau Allah Mengizinkan Kenapa Ngeberan Tapi Respon keluarga Sendiri Gimana Saling kenal Kalau Apal Setiap hari Diantar Sama Mapa Papaku Ya kan Mereka Sudah deket Mungkin Bahkan Mereka Suka Karena Dia baik Dia baik Sampai Sampai Jangan lupa Di subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya